Miss Laneus things Look at this Watch It can barely open Please watch this video Yo Detective Conan Yo, yo Makasih ya Udah buka video ini Kenalin gue stuat si tikus Sebelumnya Jogeduh Yang digoyang Yang Dangdut Aduh kakinya kependekan nih Dangdut Dangdut Ada buntutnya loh, malum tikus Ada jamnya juga Jam bandul terbaru Ke kiri Ke kiri Ke kiri Dan ke kanan Ke kanan Ke kanan Oh enak rasanya Ya, silahkan nikmati Cuplikan drama sex dan TV Dari mantan Tokusatsu di bawah ini Yang bakal gue jelasin Dan tolong Tonton sampai selesai Karena rasanya Kalau gak nonton sampai selesai Itu bagikan Lo diputusin Pas lagi sayang-sayangnya Oke Cus Beda tipe lagi Pakai pentungan Baseball Lagi main Berkainan Lalu ada si unicorn Kenapa unicorn? Karena tanduknya Ada satu Tapi ini adalah Carter fiktif Geser lagi Kartus dan es krim Lalu bintang Yang menunjukkan Bahwa setting Dari dan latar Waktu dan tempat Untuk episode kali ini Adalah malam hari Dikelirik oleh bintang-bintang Yang jatuh Lanjut lagi Conan akan bersiap-siap Untuk naik Unicorn Ha Ish Loncat masuk sini Hu 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 Ya Kali ini Karena Conannya Bawa pentungan Jadi agak beda Yang dari tadi ya Baseball Iya Dan tidak disangka Unicorn juga tertarik Sama es krim Nah Es krimnya kan Disodok Sama si unicorn Eh Justru malah Gak ada yang jatuh Dari duanya ya Oke Langsung Depan Buat Sapa penonton Ya Halo Halo Balik lagi ke channel ini Jauh di mata Dekati-hati Kali ini yang bakal gue bahas adalah Drama Jepang Berjudul Koe Koi Yang artinya The Voice of Love Oh iya Sebelumnya Mungkin kalian Ehm Kenapa sih yang keluar boneka Bukannya Manusia Karena gue tuh orangnya gak pedean Namun gue jamin Kalian bakal Luas Liat video ini Karena yang muncul adalah boneka yang lain daripada yang lain Serta Tentu aja Adalah Lampu LED ini ya Yang untuk macam-macam Lucu-lucu pula Jamin Bakal memuaskan mata kalian deh Oke langsung lanjut lagi ya Dan kan ada kaktus Buat es krim Buat lezat Yuh Untuk pemanis Nih makan nih Makan dulu Nggak jatuh ya Oke Balik lagi ke laptop Oke lanjut lagi Namun sialnya Dorama yang gue cek berkali-kali Ternyata gak ada terjemahnya Ingat ya Koe koi Sekalipun itu terjemahnya bahasa Inggris Untungnya Dorama tersebut ceritanya cukup ringan Sehingga dapat dengan mudah dicerna Meski tanpa adanya terjemahan Secara garis besar sih Inti dari dorama tersebut Ceritanya ya Adalah anak sekolah SMA Dan romantika Kehidupannya ala remaja Bahkan ada tokoh Mas-mas yang mukanya ditutupi oleh kerdus Eh salah Kantong belanja Sampai jadi bahan omongan teman sekelasnya Kenapa sih Dorama ini jadi Dorama ini jadi menarik Padahal sih temanya biasa-biasa aja Bahkan cenderung ringan Itu karena ada tiga orang Tiga cuy Tiga mantan tokusatsu Disitu Kita berikan tepuk tangan pada tiga orang berikut ini Yeay Pertama Ryo Ryusei sebagai super sentai Kyoryo Red Dori Sakurada sebagai cucunya Kamen Rider Den-O Lalu Sunya Shiraisi Sebagai Kamen Rider Wizard Eh tunggu dulu Itu Peran mereka yang dulu Dulu banget Sekarang mereka ada dalam satu proyek drama Drama romansa Anak SMA Entah kenapa mukanya Ryo Ryusei itu mirip sama Bang Bayuskak ya Yang youtuber terkenal itu loh Udah main film Ih keren banget Atau cuma perasaan gue aja Ah ya sudahlah Skip-skip aja Nah yang lebih mengherankan lagi Kan Ada dua orang Si Ryo Ryusei dan Dori Sakurada Super peran Sebagai angkotaosis Sebetulnya Sarah Muka udah tua loh Kok malah tetap jadi anak SMA Tau namanya juga film Jangan dimasukin ke hati Lalu bagaimana peran mereka dalam film ini Tunggu dulu Bakalan gue bahas-bahas lebih lengkap Ryo Ryusei jadi Makoto Hyodo Dori Sakurada jadi Ryo Ichisejima Lalu Sunya Shiraishi jadi Kyoshiro Yoshiyoka Nah Sunya Shiraishi ini Itu perannya sebagai kakak kandungnya Si tokoh utama yang cewek Makanya Kemungkinan mereka bertiga atau satu sen Itu tipis sekali Karena kan gak ada urusan kan Kakaknya si cewek dengan Teman sekelasnya Ini juga pakalan Kasih kalian beberapa scene Bukti bahwa Ryo Ryusei dan Dori Sakurada Deket banget Bagaikan Perangkau yang nempel di kertas Namun kayaknya Sia Sunya Shiraishi gak Ikutan deket Dan satu scene Dengan mereka berdua Beda peran soalnya Ada saya sendiri Bukti dari kedekatan Kedekatan mereka juga sih ya Untuk tayangnya itu sendiri Koiko itu 8 Juli Hingga 30 September 2016 Jadi otomatis kan mereka bertiga Itu si mantan Tokusatsu Itu udah Berperan di seri Tokusatsu Masih-masih sebelumnya ya Yaps Oke Tak ada gading yang tak ketak Jika kalian merasa Gak puas dengan informasi Yang kalian dapatkan Dari video ini Silahkan tuliskan komentar Di bawah ini Ini komentarnya Ya untuk lemes Jangan lupa Klik tombol subscribe-nya ya Karena tanpa dukungan kalian Gue cuma partikel debu Di alam semesta ini Oke sebelum see you next episode Sebelum selanjutnya Makan es krim dulu Dan jangan lupa belinya di toko terdekat Karena ini cuma Patung doang Eh bukan patung Cuma lampu doang Jadi gak ada rasanya Dan jangan dimakan ya Lebih enak dekat Toko sendiri bisa dimakan Ini juga sih Ini kok nyenakan Lebih enak kan Eh Satu Sampai jumpa di toko terdekat